Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membuat popcorn ala 21 Cuma 3 bahan aja, rasanya sangat enak dan membuatnya pun simple Kalian wajib cobain ya Nah, pertama-tama kita nyalain dulu kompornya Kita masukin butter 2 sendok makan Biarkan aja dulu meleleh Kemudian kita tambahkan jagung popcorn Aduk-aduk aja Lahan hingga merata Kita takkan, lalu kita tutup Jangan lupa kita masaknya cuma dengan api kecil aja ya teman-teman Agar tidak cepat gosong Dan kita akan memasak sejagung popcorn ini Hingga semua jagungnya mekar merata hingga sempurna Kalau udah matang dan mekar sempurna, kita aduk-aduk sebentar Kemudian kita sisihkan Karena popcorn kita udah jadi Setelah kita akan mencoba membuat karamelnya Kita akan meniru karamel dari 21 Yang kita perlukan yaitu 3 sendok makan gula pasir Kita masukin aja semuanya ke dalam wajan Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan air Kita masak aja Dengan api kecil Tidak perlu diaduk ya teman-teman Biarkan aja sampai gulanya larut Dan berwarna kecoklatan Jika sudah berwarna kecoklatan Seperti ini Kita akan aduk perlahan Diaduk terus ya teman-teman Tidak perlu takut gagal Setelah itu kita akan menambahkan 1 sendok makan salted butter Kita aduk kembali Hingga merata Biarkan aja masak terus Hingga berbusa Nah kalau si karamel yang udah berbusa Dan berbusa seperti ini Kita akan memasukkan si popcorn yang tadi udah kita masak Kita masukin aja semuanya Kemudian kita aduk Lahan yang merata Ini apinya jangan dimatikan dulu ya teman-teman Biarkan aja hidup Aduk terus Hingga merata Nah kalau udah merata seperti ini Baru kita matikan apinya Kalau popcornnya udah dingin Kita akan pindahkan ke dalam toples Kita akan pindahkan ke dalam toples Kedap udara Agar lenyanya popcorn ini tetap awet Nah popcorn ala 201 kita udah jadi nih teman-teman Ini enak banget loh Rasanya mirip banget sama Popcorn yang ada dijual di 201 Kalian wajib ricook ya Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax